Pemirsa calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menghadiri acara Foreign Policy Community of Indonesia. Sementara Cawapres Mohyimin Iskandar bertemu pedagang di Pekanbaru, Riau. Calon presiden Anies Baswedan menyampaikan gagasan kebijakan luar negeri Indonesia saat menjadi pembicara di acara yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia. Anies menyatakan Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton pasif dalam politik internasional. Saya sepaham dengan pandangan bahwa Indonesia sudah tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dan partisipan pasif di gelanggang dunia. Indonesia terlalu besar, terlalu berpotensi untuk jadi penonton di samping. Indonesia harus tampil di depan, Indonesia harus menjadi agenda setter bagi percakapan dan arah perkembangan dunia. Sementara itu, calon wakil presiden Mohyimin Iskandar mengunjungi pasar pagi di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau. Mohyimin berdialog dengan para pedagang termasuk soal kondisi pasar dan daya beli masyarakat. Mohyimin juga menyatakan perlunya impor terutama bahan pangan dan konsumsi. Dari Pekanbaru, Riau dan Jakarta, Tim TV One mengabarkan.